Halo guys, selamat datang di JM Tech ID. Kalau kalian fotografer ataupun videografer menggunakan smartphone, kalian wajib banget simak video ini. Karena hari ini kita bakal nge-review Zhiyun Smooth X. Zhiyun Smooth X ini punya dua warna guys. Ada warna abu-abu dan juga warna putih. Dan kali ini kita bakal review yang warna abu-abu. Oke, kita buka dulu kotaknya. Kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Oke, pertama ini ada kartu petunjuknya. Ada kartu petunjuknya. Terus ada device-nya. Nah, ini dia Zhiyun Smooth X-nya. Terus ada apa lagi nih? Oke. Terus ada... Ini dari bawahnya kayaknya. Nah, ini ada... Oh, kabel charging-nya yang udah Type-C nih. Guys, bisa dilihat kan yang udah Type-C. Terus ada service card. Ada service card-nya. Dan juga ada... Oh, ada buku petunjuknya lagi nih. Quick Start Guide-nya. Ya, biasa ya. Dalam bahasa Inggris. Ada juga bahasa Cina, Thailand. Oh, bahasa Indonesia ada nih guys. Oke. Kita asingkan dulu. Nah, ini dia Zhiyun Smooth X. Kita lepas dulu ya guys. Ini sertasnya. Dan di sini juga udah ada petunjuknya. Cara membukanya. Bentuknya kecil, ringan, praktis, mudah dibawa kemana-mana. Ini beratnya sekitar 246 gram nih guys. Ini ya bisa kalian masukin tas, ataupun kalian masukin sapu aja buat bawanya. Praktis banget kan? Oke, kita coba buka dulu. Kita lihat ada tombol apa-apa aja di sini. Nah, ini ntar bukanya. Nggak usah bingung guys. Karena di atasnya udah ada petunjuknya. Ini yang gambar gembok. Gambar gembok kebukanya ke arah depan. Jadi kita coba buka. Gini. Bukanya emang agak keras ya. Agak sedikit dipaksa gitu. Nah. Ini deh. Zhiyun Smooth X. Bukanya. Bu. Oke, kemudian kita ke tombolnya. Di sini ada tiga tombol di depan, yang warna merah ini tombol record atau untuk capture foto, terus ada yang M ini, ini tombol mode, kemudian ada joysticknya, ini joystick ke atas, ke bawah, ke kanan, dan juga ke kiri. Oke, untuk gimbal smartphone Zhiyun Smooth X ini punya dua axis, dia cuma bisa axis untuk roll, roll, dan juga pen. Tapi walaupun cuma ada dua, walaupun cuma ada roll dan pen, mereka juga ngasih solusi nih guys. Mereka ngasih solusi dengan headnya ini bisa ditekuk kayak gini. Nah, oh iya satu lagi, ini selain gimbal juga bisa untuk tongsis. Nah, panjang kan? Ini sekitar 26 cm nih panjangnya guys. Langsung aja kita coba ya di HP. Oke, nah udah kepasang, langsung aja kita hidupin di sini, tombol powernya, di samping ini. Oh iya, selain tombol power, ini dekat tombol power ada lampu indikator baterainya, ada empat ini guys. Oke, langsung aja kita coba fungsi tombol-tombolnya, dimulai dari joystick. Nah, di aplikasi ini juga udah tersedia banyak fitur-fitur. Ada smart tutorial buat video dengan template yang udah disediakan. Terus ada panorama. Terus selanjutnya ada foto yang udah dilengkapi dengan filter dan juga beautify preset. Kemudian, ya ini ada video. Dan yang menariknya di sini, kalian juga bisa langsung edit video yang udah kalian ambil langsung dari aplikasi ZY Cam ini. Oke, untuk tingkat kestabilannya, kalian bisa lihat video-video berikut ini. Nah, gimana? Udah liat kan hasil footage dari penggunaan Zhiyun Smooth X ini? Ya, walau dia hanya punya 2 axis, menurut aku hasil-hasil footage tadi udah cukup stabil. Dan dengan harga di bawah 1 jutaan, gimbal smartphone ini worth it banget sih untuk dibeli. Nah, kalau kalian pengen beli gimbal smartphone ini, kalian bisa beli di Tokopedia. Nanti linknya aku taruh di bawah, di description box. Atau kalian bisa juga beli di aplikasi JM Tech yang bisa kalian download di Google Play Store. Dan dengan pembelanjaan sebanyak 300 ribu rupiah, kalian bisa mendapatkan 1 poin. Nah, kalau misalnya poinnya udah terkumpul banyak, kalian bisa menukarkan poin tersebut dengan Zhiyun Smooth X ini secara gratis. Sampai di sini dulu review dari kami. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe video ini. Agar kalian selalu up to date produk-produk IT terbaru dari tempat kami. Sampai jumpa! Sampai jumpa!